Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Adia Slump Gamer Setelah video kali ini gue akan share ya informasi terbaru mengenai update preview di game The Spy Football Story Mobile tentunya dan disini gue akan nge-react ya salah satu video yang baru aja diposting di Sujian Studio tentunya dan kita langsung aja akan masuk ke YouTube langsung aja masuk ke Sujian Studio tentunya kalian bisa subscribe developer channel ya ini adalah channel dari developer game The Spy Football Story Mobile tentunya udah 80.000 sebentar lagi akan 100.000 ya guys ya oke let's go kita akan masuk ke video ya ini kalau kita lihat di tab community ya terakhir dia posting informasi terbaru itu di sekitaran 3 minggu yang lalu ya guys ya dan sekarang sudah ada videonya langsung cuy oke ini dia ya kalau kalian baru lihat YouTube ya kalian bisa lihat aja langsung postingan terbaru video di game The Spy Football Story update preview di channel Studio Suncian ya baru aja diposting 4 jam yang lalu cuy nah video ini hanya berdurasi 56 detik ya guys ya tentunya kayak trailer gitu ya ini hanyalah sebuah preview jadi wajar lah ya wajar kalau misalnya durasinya tidak terlalu panjang guys kita akan masuk dulu ke sesi komen ya teman-teman aku ingat menunggu 2 minggu untuk ini untuk ini dan gamenya di remaster di 2020 dan sekarang 2023 hanjas game ini tuh gak pernah gagal membuat kita tersenyum ya guys ya nah bener guys kalau misalnya update wangi-wanginya itu beda guys sedikit berbeda ya teman-teman oke kita langsung aja preview di update-nya guys ya kita akan lihat dulu ntar di video terbaru dari Suncian Studio nah pertama itu ada intro The Spy tentunya Suncian Studio nah ini dia ini kalau kita lihat-lihat ya guys ya kayaknya sih ini menjadi venue terbaru di game The Spy Football Story kita lihat tribunnya itu gede banget cuy udah kayak stadion bola ya tapi lapangannya kecil mantap tapi ini outdoor ya guys ya outdoor bukan indoor wuuu kalau kita lihat ini efeknya wuuu kayak gini defender gak sih defender gak wah ada pedang-pedangnya gitu guys kayak satria aja oh wow ini Wingspiker sih pantesan gue awal-awal tuh agak curiga ya kenapa nuansanya tuh kayak nuansa kerajaan gitu loh studio ya ternyata kayaknya ini nyambung sih sedikit nyambung ya mungkin ceritanya kayak gitu ya teman-teman oh jadi ini dia ya kalau kita lihat di thumbnail ya ini dia karakter baru guys adalah salah satu karakter baru di game The Spy Football Story ternyata ada lagi berarti selain yang di postingan IG itu ada lagi yang karakter baru guys ya gak ya gak teman ada tali-talinya nah pas dia kena damage gitu ya nah kayaknya ini cewek deh ya gak entahlah entah ini cewek atau mungkin cowok tapi rambutnya gondrong biasa kan gitu pangeran-pangeran itu kayak rambutnya itu panjang gitu guys nah pas dia kena spike rush dari Yungso itu keluar efek pedang tapi kayak ada narik gitu loh ini pedangnya gak semata-mata langsung musnah dari badannya dia guys tuh ketarik pas langsung ababa spike nah pas dia langsung ababa spike itu ada tali yang narik antara badannya dia dengan pedang ya guys ya tuh langsung ceret anjah ceret gak tuh nah langsung spike spike nya belum 4 meter tapi kayaknya gak ada boom jam ya gak ada boom jam pas dia nge-spike itu cuma special efeknya kayak pedangnya itu jadi satu ya jadi satu buat lingkaran yang berhasil memberikan damage kepada musuh emang nice gak sih mantep gak sih temen-temen oke lanjut ya guys ya nah wow ini kalau kita bandingin sama yang tadi jauh lebih cerah ya walaupun ini skill dari Sanghyun ini ternyata belum aktif tapi stadionnya yang pertama video pertama ini lebih gelap dibandingkan stadion yang kedua nah ini dia venue yang kedua dan ini kayaknya karakter baru yang diposting di IG guys nah ada simbol mata disini cuy ya oke ada simbol mata dan kayaknya ini mungkin video blocker ya mungkin aja karena ini adalah jahyun ini jahyun oh setter guys oh ternyata di ya betul sekali di karakter baru rank S ini ya posisinya adalah setter ya temen-temen tuh kayak nargetin gitu loh ngatsik ketos kemana ya arahnya guys ya tuh kayak gitu ya temen-temen oke oke keren 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 cuy keren cuy dan ini dia tampilannya Gisya mata dia biru cuy oke tuh ini dia susu coklat pembel berkah ya bisa nambahin damage guys gue gue belum tau siapa namanya karena ini masih bahasa Korea ya Gisya dan kayaknya pas dia dialog itu gak ada namanya ya gak keliatan pas dia ngomong itu guys langsung di skip tuh langsung di skip ya uh ini tentunya ada di sekolah next one nah ini dia ini dia gambaran ketika kita sudah dapetin karakter yang terbaru ini guys pem oh mumpahnya gak terlalu tinggi ya jas mumpahnya gak terlalu tinggi guys bukan tipe higher and higher mungkinan caskly devil sih nah ini dia ini dia pilihan mode dari turnamen kayaknya kayaknya ya kalau gue gak salah ya ini ada nishikawa oasis dan juga middle blocker hisung ada petir kacamata kacamata pantai dan juga defense main keren keren banget malahan nah ini nih gue kurang paham nih gue kurang paham yang ini guys ada hayon kayak ada spell-spell gitu loh gue kurang paham yang ini guys tuh kan beneran beneran bisa nambahin bisa nambahin spell bisa nambahin spell guys ini spellnya si yungsob jadi kalau kita tambahin dia bakal lebih kuat gitu gak sih wah teori baru teman teori baru apakah nanti akan ada fitur-fitur lainnya kayak item-item yang bisa kita gunakan di in-game kayaknya ini menarik untuk ditunggu ya guys tentunya kita sejun terus tentunya guys ya jangan lupa di channel ADX-nya juga untuk memberikan informasi terbaru mengenai update The Spy Football Story ya guys ya wow ini keren banget sih ini desain karakternya menurut gue cakep banget ya guys jadi kayak ada perban di lenganya dia dan sedikit kayak ada warna-warna kombinasi di rambutnya menurut gue cakep banget gila musiknya juga sih epic banget good job developer good job nice oke teman-teman jadi selain kalian bisa cari informasi di sunshine studio kalian tentunya bisa gali informasi lebih dalam lagi mengenai update terbaru The Spy Football Story di discord gue kalian bisa join aja lewat deskripsi di kolom deskripsi kalian bisa tap di pilihan link ke discord dan kalian bisa tap ke server The Spy Channel disini The Spy Info kalian sudah disediakan atau kita provide informasi terbaru mengenai update game The Spy Football Story disini kalian bisa langsung aja komen-komen di bawah diskusi juga teman-teman dan tentunya semakin menarik di game ini ya guys ya kita bisa diskusi di tab The Spy Info ini berikan pendapat kalian tentunya di kolom komentar dan juga di discord ya guys ya jadi segitu dulu yang bisa gue bahas di video kali ini terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton videonya jangan lupa juga like videonya agar channel ADX semakin berkembang saya keren kata orang soroshi and see you next video goodbye bye